Inilah sespan yang baru turun dari kilometer 0 Indonesia Aceh, tepatnya dari Sabang. Sespan ini saya jumpai ketika melewati jalan lintas Sumatera, Kabupaten Darmastaya, Sumatera Barat. Dan anak-anak sespan ini saya lihat beristirahat di pinggir lintas. Dan saya yakin teman-teman sespan ini kecapean dan pelatihan sehingga harus istirahat. Mengetahui hal ini saya pun pulang ke rumah dan meminta istri saya untuk bisa membungkuskan nasi yang ada di rumah untuk makan siang mereka. Namun ternyata di dapur tidak ada lauknya, yang ada cuma nasi putih doang, saya pun membungkuskan nasi putih. Setelah beberapa bungkus kami siapkan, saya pun berniat hendak ke warung makanan. Nah tentunya warung padang atau masakan padang yang enak. Saya pun pergi ke warung padang bersama anak-anak. Dan tak lupa saya membawa banserap Vespa yang saya miliki. Karena kebetulan di rumah saya juga memiliki Vespa. Dan banserapnya masih bagus. Nah saya lihat tadi banserap mereka, teman-teman dari Sabang ini, ternyata sudah tak layak jalan. Makanya saya bawain sekalian banserapnya di motor. Sekaligus saya membelikan nasi padang, nasi ramas. Kalau orang padang bilangnya nasi ramas. Saya belikan nasi ramas atau ampera agar mereka bisa nikmat makannya. Sementara itu, nasi putih yang kami bungkus dari rumah digunakan untuk nasi tambah atau tambuhnya. Jadi biar mereka bisa makan bersamaan, kita beli beberapa bungkus untuk teman-teman sesepan ini. Teman-teman sesepan ini berasal dari Provinsi Jambi. Yang sudah kembali dari kilometer 0 Indonesia. Tepatnya di daerah Sabang Aceh. Nah, Guru Aceh Darussalam. Nah, ini usai yang membeli nasi bungkus, saya pun mencari tempat istirahat teman-teman sesepan tadi. Mudah-mudahan ya, bisa ketemu ya. Nah, ini banserap yang telah saya siapkan untuk mereka. Ragingnya masih bagus. Alhamdulillah, ternyata mereka hanya bergeser sedikit dan saya masih menjumpainya. Alhamdulillah. Di tempat peristirahatannya, saya hantarlah beberapa nasi bungkus yang saya beli tadi. Mudah-mudahan nasi padang ini cukup untuk mengisi perut mereka siang ini. Sebagai sesama sekolah teris, saya pun sedikit bercengkrama dengan teman-teman sesepan yang dari Aceh ini. Sekaligus berbagi pengalaman serta sukadukanya yang ia alami selama di perjalanan. Karena saya tidak punya waktu terlalu lama, karena ada urusan pekerjaan yang harus saya lakukan, saya pun meninggalkan teman-teman ini di daerah yang kami jumpai tadi. Mudah-mudahan teman-teman sesepan dari Jambi ini bisa pulang dengan selamat. Usai santap siang bersama, teman-teman sesepan dan trikel ini melanjutkan perjalanannya menuju Provinsi Jambi. Hati-hati di Jambi. Jangan lupa baca doa sebelum berangkat dan patuhi aturan berlalu lintas. Dan inilah sesepan mereka yang sedang melanjutkan perjalanan menuju arah. Provinsi Jambi dari Sumatera Barat. Sesepan ini telah 7 bulan lamanya di perjalanan menuju kilometer 0 Indonesia. Tempatnya dari Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. Setelah 7 bulan, mereka pun kembali menuju daerah asal mereka yaitu di Kabupaten Bangko, Provinsi Jambi. Ini perjalanan mereka tinggal satu provinsi lagi, yaitu menuju Provinsi Jambi. Semoga selamat sampai tujuan ya.